lihat ini perkampungan Arab Saudi loh sama jalannya kayak gini kecil gang gitu ada pohon pepaya ada pohon pisang tuh pepayanya baru buah lihat di atas uuuh banyak banget tuh 12 jalannya benar-benar gang gini ya cuman kering enggak tahu kalau enggak musim kali enggak tahu sudah mati banyak ini takut juga ini lihat oh ini ada daun kering Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh marhaban ahlan Alhamdulillah hari ini saya mau nge-share ke kalian semua sesuatu atau fakta unik yang ada di Arab Saudi ini sangat menarik banget karena Arab Saudi itu terkenal dengan yang namanya gurun pasir ontak dan panas tapi di video kali ini saya mau nge-share ke kalian semua perkebunan yang ada di Arab Saudi tepatnya itu di kota Taib dan Masya Allah lihat perkebunan perkebunannya tidak jauh beda seperti di Indonesia wuhh lihat krek krek karena daunnya kering-kering aduh sepatu saya sampai kotor wuhh kotor lihat karena memang oh jadi lihat sama sih banyak pepohonan kayak gini kalau di daerah Taib selalu ada kejutan di setiap adventure saya dan kali ini saya sedang ada di salah satu daerah yang katanya tanah dan sayurannya sangat subur bersama saya Idai Abdillah Dilallah kita kepoin seorang tukang kebun yaitu namanya Nadim dari Pakistan berikutnya jadi hairnya al- inequalities kebunan apa itu seorang yang ditanggung? selig 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 ini apa yang dia buat? ahsi ini apa yang dia makan? ya apa yang dia buat? apa yang dia makan? dan apa yang dia makan? nah tadi ini sekali pakai ini nanti? manasur atau één? manasuran manasur? manasur, manasur Ini bisa dibikin sup Nah pertama ini adalah sayur namanya silk Gatau sih saya juga pertama kali dengar Yang pasti katanya ini dipotong-potong terus dibikin idam Atau kalau di kita mah semacam tumis kayak gitu sih Baik guys hari ini saya ada teman namanya Dia orang Pakistan dan dia kerja disini di perkebunan Taib ini Kan sana antalhin Tina Sana itlin Kalau bahasa indonesianya apa ini ya Kalau anda maafi malum halis ismi beli Indonesia Hada kifal alhinata sawi Tartib Masroah Tartib Masroah Masya Allah Ayu wa yakni Subh hadah jahid sah Jahid Jahid maafi Bagi Kam bagi hadah mungkin sawi Basta kamus sana bad Haan Kamus sana bad Lalalala hadah pasti Jahid Jahid ril Alhamdulillah 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 Tidak ada jahid al-akil sah Ayu Kam bagi yom Wala khallas Maffi muskili hadah Kullu yo Maffi khallas Subh hadah segir Subh hadah segir Subhanak Subhanak Itu katanya Subhanak ya Biasanya ini di Dijadikan makanan Arab sih Seperti Kepantah syukur Linalhin Bettaif Miam Alhamdulillah Jadi dia gajinya Itu kerja di pertanian seperti ini Gajinya Rp. 1.300 Dia bikin makan juga sendiri Masya Allah ya kita yang gajinya lumayan Dari itu harus cepat bersyukur Harus tetap bersyukur Apapun seberapapun gaji kita Yang penting pekerjaannya Dinikmati Dia kurang Mengerti bahasa Arab Sufkam Hektar Kam meter Meter nape Masa Maafi maalam Bes kabir Minuh Hada kunulu sim-sim Wala lahal Sim-sim Maafi sim-sim Sekarang dia membersihkan rumput-rumput Jadi Memang bener banget ya Daerah Taib itu adalah salah satu daerah pertanian Yang sayuran dan buah-buahannya Sangat subur Kita lihat lagi disini apa Ini katanya Ini katanya Nah disitu ada Ini yang sering kita makan Masya Allah Lihat Ini mah enak atau ini mah khas Salat Nah lihat Ini hijau banget ya Masya Allah Lihat hijau Bahwa Saudi itu Terkenal dengan panas dan gunung pasir Juga untak Tapi daerah Taib Lihat perkebunan yang hijau Subur Sampai dari sini ke sana Jadi di Arab Saudi itu Perkebunannya seperti ini ya Memang kering sih Karena memang gak ada hujan Atau stok air memang sedikit Jadi gak ada saluran air gitu Maksudnya ya Air itu gak selalu mengalir gitu Kalau misalkan dibutuhkan Maka akan Ini jalan air kan Dari sini sampai ke sana Menariknya yang saya lihat Disini itu cara pengairan Untuk keperkebunannya Karena memang Tidak seperti di Indonesia Yang air itu selalu mengalir Dari sungai Tapi disini Hanya saat dibutuhkan saja Jadi harus pandai-pandai Menghemat air Karena memang Jarang hujan Dan airnya hasil kiriman Atau hasil membeli Wow Disini juga ada pohon pisang Lihat Jarang banget di Apa Saya menemukan di Arab Saudi Pohon pisang Kalau biasanya kan Pohon kurma Atau buah tin Pohon tin Ini pohon pisang Lihat Tapi pisangnya gak ada Adanya juga kering Ada juga itu Udah gede Lihat Nah Kalau bahasa Arabnya Muz Banyak nih Lihat Cuman pohonnya digini Gak satu-satu Dia langsung gitu aja Tapi udah Subhanallah ya Ini juga jadi Airnya dari sini Akan mengalir Atau dipompa Pokoknya masya Allah ya Nah sekarang kita lihat Disini juga Ini pohon tin ya Wa tini Wa zaituni Wa turisini Nah Lihat Ini tini Terus Bak ini Traktor Untuk kebun Rumman 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 Jadi itu katanya Nanti kalau bulan Ramadan Akan berbuah Cuman sekarang kering Mungkin Anasup inak Lihat Oh Kayak di kebun Ini nya Galengan Kalau bahasa Indonesia Apa sih Jalan-jalan gitu Lihat Oh Iya Oh Kayak hutan Sama Kalau di Banyak Takut juga Ini Lihat Oh Ini Lahan-lahan kering Sama sih Banyak Pepohonen kayak gini Kalau di daerah Taip ya Oh Kalau ini Lihat Oh Ada suara burung Pegunungan Cuman Pegunungannya Ya gitu Batu Sama sih Dicangkul gitu Juga Oke Perjalanan Adventure Kali ini Cukup sampai disini Dan insyaallah Nanti kita Adventure lagi Di Perkebunan Daerah Arab Saudi Yang lainnya Tentunya Kalian juga bisa Membedakan Seperti apa Cara berkebun Di Arab Dan Di Indonesia Saatnya saya pamit Syukur Kemudian Anak Masa lama Syukuran Jalannya Setapak Mapai Jalan Setapak Ngejug Jukah Hiji Lembur Ih Juga ada Bawang Lihat Ini Bawang Bawang Jadi Oke Sekarang saya Mau pergi Dan Mungkin Hanya ini Yang bisa saya Share ke kalian Semua Jangan lupa Bantu saya Dengan cara Share ke Sosial media Kalian Baik Facebook Instagram Atau Whatsapp Biar Teman-teman Kalian Juga Tahu Nanti Channel Saya Berkembang Saya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Syukuran